Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Miss Dilla di pelajaran kemahiran hidup Materi hari ini tentang merawat pakaian Tentang apa Miss? Kita akan praktik mencuci baju Miss Dilla yakin diantara kalian sudah ada yang pernah praktik mencuci baju milik diri sendiri Ya kan? Nah hari ini Miss Dilla akan berbagi tips dan langkah apa saja yang harus kita lakukan saat mencuci baju Anak-anak mari kita praktik bersama cara mencuci pakaian yang baik dan benar Langkah pertama kita siapkan 2 ember yang sudah diisi air bersih Berikutnya kita siapkan pakaian yang akan kita cuci Pastikan pakaian ini sudah kamu pilih dan tidak luntur Kita masukkan ya Nah Ini kita masukkan dan kita biarkan kurang lebih 5 sampai 10 menit Tujuannya adalah melepas kotoran-kotoran yang menempel pada baju atau pakaian-pakaian kita Begitu ya Sambil menunggu kita rendam dengan air putih saja ya Air biasa kurang lebih 5 sampai 10 menit Kita siapkan 1 ember Yang sudah diisi dengan sabun Kurang lebih sabunnya 1 genggam Kita masukkan Kita campur Untuk sabun kita sesuaikan berapa banyak kamu mencuci Kalau cucianmu sedikit sabunnya sedikit saja Kalau cuciannya banyak sabunnya juga banyak Menyesuaikan ya Nah Setelah kita aduk-aduk dan keluar buit Ini kurang lebih sudah 5 sampai 10 menit Kita ambil Sambil kita kucet seperti ini Supaya kotoran tadi keluar Lepas Lalu kita masukkan ke dalam ember yang sudah berisi sabun Nah seperti ini Nah pindah ke sini yang sudah ada sabunnya Nah ini juga Lalu kita rendam kurang lebih 15 sampai 30 menit Kalau kalian amati Air tadi yang awalnya jernih Setelah selesai untuk merendam Menjadi berwarna keruh Itu artinya Sebagian kotoran yang menempel di pakaian kalian Sudah ada yang melepas Seperti itu Nah kita tunggu ya nak Kurang lebih 15 sampai 30 menit Sambil kita Rendam Kalian tentu hafal Ada bagian mana Yang Tampak lebih kotor Biasanya bagian leher Dan bagian lengah Nah bagian itu Biasanya kotorannya lebih pekat Kita kucet Kita kucet perlahan-lahan Pastikan Menguceknya Tidak terlalu keras Karena nanti kerah lehermu Bisa mengelor Apabila tanganmu sensitif Dengan jenis sabun Kamu bisa Mengganti dengan sikat Misalnya seperti ini Di sikat Ya Seperti ini Bagian leher Sikat bagian lengan Pastikan mengikatnya Satu arah Seperti itu ya Oh tadi ada yang terkena Noda kecap Misalnya Kita cari bagian Yang terkena noda Kita sikat Seperti itu Seperti itu ya nak Nah Kita kucet Ini cara mencuci manual Kita kucet lagi Kita kucet terus Sampai semua kotoran Dan kuman yang menempel Di pakaian kita Bilang Seperti itu ya Nah Seperti ini ya anak-anak Setelah kita kucet Ataupun kita sikat Sudah bersih Kita peras Pastikan duitnya Sampai sedikit Setelah itu Kita masukkan Kedalam ember Yang sudah berisi Air bersih Kita masukkan Ini adalah Bilasan kedua Ya Kita siapkan Bilasan ketiga Ini bilasan kedua ya Anak-anak Kita bentang Supaya Dui yang menempel Di pakaian kita Segera hilang Kita masukkan Nah Ini adalah Bilasan air ketiga Bilasan kedua Akan misilah buang Untuk terakhir Sesuai selera Apabila Kamu mempunyai Cairan pelembut pakaian Atau pakaian Bisa kamu masukkan Secukupnya saja Nah Kita campur Kita masukkan Kedalam ember Yang sudah diberi pelembut Nah Lihat Kuinnya sudah Tinggal sedikit ya Anak-anak Nah Ini Kita diamkan Lima menit Supaya Pewangi Dan pelembut Meresap ke dalam Pakaiannya Nah Setelah kita rendam Dengan pewangi Dan pelembut pakaian Kita ambil Kita peras Nah Kita peras Setelah itu Kita akan jemur Pastikan Kalian kibaskan Setelah itu Pastikan juga Bahwa Yang berada di luar Adalah Bagian dalam Pakaianmu Lalu Kita hangar Nah Sudah selesai Kalian Tinggal menjemur Di bawah terik matahari Pastikan Jika Jenis Pakaianmu Tidak aman Untuk Di bawah terik matahari Kamu bisa Angin-anginkan saja Selamat mencoba Bagaimana anak-anak Mudah sekali bukan Selamat mencoba di rumah Praktikan setiap hari ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba